Dan memisah untuk mengetahui situasi terkini dari lokasi penyelenggaran Ictima Asia 2020, kita bergabung bersama rekan Selamet Basirun dari Goa, Sulawesi Selatan. Selamet, seperti apa situasi terkini saat ini di lokasi Ictima Asia 2020 di Goa, Sulawesi Selatan? Baik, situasi untuk jadwal pelaksanaan Ictima di Goa, Sulawesi Selatan, yang berlangsung hari ini sampai 4 hari ke depan, tepatnya pada tanggal 22 Maret 2020, masih berlangsung, meskipun dari pihak pemerintah sendiri sudah menyampaikan bahwa kegiatan di Kabupaten Goa ini dibatalkan. Selamat untuk kejelasan, apakah Ictima Asia 2020 ini akan tetap dilaksanakan? Dari hasil, dari informasi yang kami dapat, kita bisa sampaikan bahwa kegiatan ini ada yang mengikuti anjuran dari pemerintah, secara jamaah lainnya yang mungkin belum mendapat informasi sepenuhnya bahwa kegiatan tersebut dibatalkan, mungkin akan tetap melanjutkan Ictima kegiatan di Kabupaten Goa ini. Berapa banyak peserta Ictima yang hadir di lokasi, dan berapa dari antara yang hadir itu datang dari luar negeri? Jauh ini yang kami dapat informasi, peserta jamaah Ictima yang ada di Kabupaten Goa sudah mencapai 30 ribu peserta jamaah. Sementara peserta yang dari warga negara asik itu terdiri dari warga negara India, Pakistan, Malaysia, Saudi Arabia, Thailand, dan Filipina, dan kemungkinan akan bertambah lagi pada hari ini. Yang diinformatikan mereka datang melalui udara. Apa saja langkah pengamanan yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Goa? Tadi kita sudah mendengar pernyataan Bupati bahwa akan dilakukan langkah-langkah desinfaksi di tempat dan juga kepada peserta. Apakah itu sudah dilakukan, Selamat? Ya, mengenai langkah-langkah yang dilakukan dari pemerintah Kabupaten Goa sendiri itu akan berlangsung sebentar berkoordinasi dengan pihak RIMOB Kolda Sosial untuk melakukan penyemprotan desinfaksi di lokasi jamaah Ictima yang sebentar berlangsung. Saat ini juga Gubernur Sulawesi Selatan bersama Kapolda Sulawesi Selatan dan melaksanakan pertemuan di kantor Kecamatan Buntumaranmu untuk membahas terkait pembatalan dari kegiatan jamaah Ictima yang ada di Kabupaten Goa. Baik, selamat Basirun melaporkan langsung dari Goa, Sulawesi Selatan. Dan memisah demikianlah headline news untuk saat ini. Headline news berikutnya akan hadir satu jam dari sekarang. Saya Leonat Samosir, sampai jumpa. Terima kasih.